Anak, Andiluk itu masih lanjutin Baksa Simulator Kapan gue bilang gue ngelanjutin? Kan kali ini ada quest terbaru dengan mbak-mbak yang jual figure Youtuber Dan Ada Bang Bikin krim? Eh sabar Bang Miao Ok Nah belum kita kasih itu Kalau kita cek toko sebelah furniture Ternyata, oh ternyata ada pelang-pelang Baru loh Dari pelang muka tukang bakso Pelang muka Majek Pelang emoji nangis Dan juga ada pelang Lognes kali ya Dan terakhir ada pelang Ada yang tau gak pelang apa ini? Coba kalian komen di bawah ya Dan kalau kalian udah kasih objek ini yaitu panteon ke abangnya Kalian juga bisa akses atap-atap baru nih Dan ada atap kang bakso angkat grobak GG banget sih Dan minggu depan kita akan update terakhir untuk toko ini Jadi minggu depannya baru ada set atap yang terakhir Jadi kalau kalian belum ada atap yang cocok Kalian boleh simpen duitnya dulu Nanti tunggu minggu depannya Lanjut lagi Kemarin kan gue udah adain light gold Untuk bikin toko baju di kota bakso Dan dengan mudah kalian sudah mengalahkan light goldnya Jadi kalau kita jalan ke sini Akan ada toko baru Logo Good Devil dan Bad Angel Jadi ternyata maksudnya disarak di akhir chapter 3 itu Dimana mereka harus bayar itu adalah jaga toko baju Dan si Kiris yang jadi penjaga tokonya Jadi sekarang mereka koalisi untuk bikin toko baju bersama Yang menerama Gangster Distro Bad Angel dan Good Devil Collaboration Dan disini kalian para player bisa beli baju Untuk orang yang bekerja non-stop Dan juga yang komplain stok habis non-stop Yaitu tukang bakso Wow Jadi sistemnya itu kayak toko atap dan plank aja Dimana kalian deketin Lalu kalian interact dan bayar Kemudian boom Bakal keganti baju tukang bakso Ini salah satu fitur yang sering direquest sama kalian Dan dengan light gold terpenuhi Maka kita akhirnya bikin juga nih toko bajunya Pertama ada desain baju dengan warna-warna yang berbeda Kemudian kita juga ada baju dengan lambang favorit kalian Yaitu bebek Ada baju yang pocong merah Lalu ada baju dengan gambar tukang bakso versi alien Dan ada Deep Goku Lalu terakhir ada baju Bigfoot dan Nerva Udah lama gak liat Nerva dan Bigfoot ya Terakhir kalinya kita liat mereka itu saat kita menjaga keamanan kota warnet Terus juga Nerva itu terakhir Pas lawannya dia dibantu oleh Hatniu dalam menjaga keamanan kota bakso Ngomong-ngomong tentang keamanan Windows, Linux, Macbook, Android, iOS Dan bahkan bisa kalian pakai sebagai add-on Untuk crop ataupun firefox Kalau kalian daftar Surfshark VPN sekarang Kalian bisa dapat diskon 83% loh Dan juga dapat 3 bulan gratis Caranya tuh mudah banget Kalian tinggal daftar dengan kode Andiluk itu Atau dengan klik link yang ada di bawah ini Dan kalau kalian kurang cocok Duit kalian bakal dibalikin dalam 30 hari GG banget lah Jadi langsung aja klik link yang di bawah Dan thank you banget kepada Surfshark VPN Karena udah sponsor video ini Kita lanjut ke video Oke itulah toko baju kita di kota bakso Silahkan kalian pilih baju favorit kalian ya Hmm, apa mending kita cetak baju ini jadi baju beneran? Oh my god Next picture ini kita mesti berkunjung ke kantor wali kota Dimana kita akan ketemu dengan bocil Andi Alias wali kotanya nih Karena dia bilang kalau kita bisa mengumpulkan piala-piala Dan ini tujuannya hanya untuk kepuasan diri aja ya Ya kayak sistem achievement aja Jadi gak ada reward Tetapi kalian bisa kumpulin piala nih Jadi ada challenge untuk surf semua macam customers Terus juga ada surf customers alien, zombies Dan juga ada challenge usir hantu nih Kurang lebih ini sistemnya kayak di warat live Dimana kita bisa jalanin kuas yang bocil Atau alien atau yang NPC orang kaya loh Tujuannya itu hanya untuk achievement Bukan wajib Tapi kalau kalian menunjukkan dedikasi kalian bermain boxing Ya silahkan kalian collect semua pialanya nih ya Dari bronze, silver, dan juga tentunya gold Silahkan kalian main seperti biasa aja Dan kepada kalian yang non-stop main boxing simulator Kalian akan mendapatkan sesuatu yang bisa kalian pamer lagi nih Seperti saat kalian lagi pamer rumah sendiri Tetapi ada sesuatu yang kita gak bisa pamerin di rumah Yaitu sofa jelek masih ada aja ya Aduh padahal kita udah usaha non-stop Udah beli semua upgrade Dekor rumah secantik apapun Tetapi ada sofa jelek ini ya Sangat merusak ya Makanya kalian like video ini Dan kalau sampai 18 ribu likes Maka kami akan menambahkan fitur untuk upgrade sofanya Yeay Iya gue mau klarifikasi beberapa hal dulu nih Beberapa orang nanya Kenapa gue gak bisa upgrade stok sampai 2000 Nah jadi ada 3 tahap nih Biar kalian bisa upgrade sampai 2000 Pertama kalian harus tamatin chapter 1 Kemudian kalian harus tamatin side quest tukang kayu Dan terakhir harus tamatin chapter 3 Dengan kalian lakuin ini Maka kalian bisa membeli seluruh blueprint Untuk menambah kapasitas stok makanan Dan juga stok gas di geroma kalian nih Akhirnya kita akan masuk ke side quest yang terbaru Dimana kita bisa bertemu dengan yang kalian tunggu-tunggu nih Yaitu Mbak yang jual figure and content creators Yeay Halo selamat datang ke toko saya Ada yang anda tertarik? Oh iya saya denger dari percakapan warga Katanya ada orang yang mirip dengan salah satu figure yang saya jual Tapi saya sendiri belum liat Jadi saya kurang yakin ya Jika ada ketemuan tersebut Tolong kabar di saya juga ya Terima kasih Oke jadi ada orang mirip salah satu figure Siapa ya? Coba kita keliling kota dulu Gua Mayu Mirip siapa ya ini? Coba kita ngobrol dulu deh Hai guys kembali lagi bersama gue Sini Eh maaf 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 Maksud gue Halo salam kenal Nama gue itu Gua Waim Gue lagi jalan-jalan ke kota bakso Karena katanya kota ini ramai Karena ada bakso terkenal Gue pengen cobain baksonya Tapi sebelum itu gue lagi haus nih Oh no Katanya ada supermarket yang menjual minuman yang bernama bakso ya Oke jadi ini adalah side quest terbaru Dan tentunya kalian udah kenal lah ya siapa ini Kita akan jalanin side questnya seperti biasa Dan setelah kalian jalanin cukup beberapa quest Maka kita akan kembali lagi ke toko figure nih Karena dia minta kita membawa figure ini ke Gua Waim Oke kita coba bawa dulu ke langsung aja ya Kita ke NPC baru ini Hah? Figure apa ini? Kok mirip gua? Hahaha Wah terima kasih banget ya hadiahnya Terima kasih juga telah menghibur gua dengan hadiah ini Kemarin gua baru kena musibah Gua abis kehilangan tas akibat ditodong sama om-om berkumis Ditodongnya pake senjata alien lagi Om-om berkumis? Ditodong pake senjata alien? Ini sudah pasti Suiras lah ya Eh? Kok ada rief dan Permisi pak Eh iya ya pak polisi ada apa? Terkait laporan bapak kemarin mengenai perampokan Adik ini berhasil menemukan tas bapak yang dirampok Hah bener kah? Terima kasih banget ya telah menemukan tas saya Sama-sama pak Tetapi terima kasihnya kepada adik ini saja ya Karena dia yang menemukannya Kalau begitu saya permisi dulu ya Jaga diri kalian baik-baik Sabar-sabar ini bocil siapa? Coba kita ngobrol dulu deh Halo deh terima kasih yang sudah membantu menemukan tasku Hah? Eh terima kasih banyak sudah menemukan tasku yang hilang Hah? Eh aku bilang aku berterima kasih sama kamu Karena telah menemukan tas aku Apa? Tentunya kalian udah kenal lah ini siapa Jadi ini terinspirasi dari bocah Oki yang sempet viral nih Tujuan gue bikin ini karena gue salut sama bocilan nih guys Dia masih kecil aja udah pekerja keras loh Respect Kata ini juga brand Oki sendiri udah nyari bocilnya Jadi kita coba doain aja lah Semoga bocah ini mendapatkan kesempatan Untuk menjadi bintang All the best kepada kau bocah Oki Dan all the best to you para pemain Karena setelah kalian udah tamatin side quest gua waim ini Maka ada kemungkinan beberapa influencers Akan muncul dan makan di kota bakso Maka sifatnya tuh rahasia dan agak langkah Makanya gak ada di aplikasi rating nih Yang penting kalian harus ada minimal rating 5 aja Dan mereka akan bisa spawn Oke dan itulah update Daksa Simulator 1.5 Itu aja dari gue Thank you semuanya Bye 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 Terima kasih telah menonton!